Oke lanjut Ada perubahan Berarti Ini Keseluruhan yang ini Kita tinggikan lagi Kita move setinggi 300 Karena dimensi yang diinginkan Bersihnya itu Dari titik ini ke hari Tetap dia 87 879.7 Nah ini Di sini Setelah kita sudah tahu dimensi yang ini Kita akan membuat Tampak dari Sini Nah ini dia Nah yang ini Yang kita butuhkan itu Berarti ada nanti Sejenis Sejenis Sapo tambahan Kalau sapo tambahan Kita harus mencarik Dari dimensi Sini Dari side Kita lihat Kita lihat Kita pakai dimensi Kita ketik 750 Di mana Enter Nah ini dia 750 Itu Pada posisi center Pada posisi center 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 Berarti Sudah Begini saja Sudah Supaya untuk kita lebih jelas Langsung 3 dimensi Nah ini dia Dari titik ini Ini dia Dari sini Biar kita kelihatan Lalu kita pandang Samping Seperti ini Nah Ini kita trim Nah Kita trim Kita hanya membutuhkan Sisi vertikal Garis Sisi vertikal Saya buat Lagi langsung Simetrik Nah ini dia Ini sudah Dimensi bersihnya Oke Dimensi ini Kita akan membuat Sekarang ini Posisi Oke Saya tarik garis Sepanjang-panjangnya saja Oke Seperti ini Disini Saya akan menggambar Habim Habim yang ukuran 200 Oke Daripada terlalu lama Saya langsung Langsung pakai yang tercepat lah Saya capek Sudah malam Ini Saya pakai perintah yang Visual Basic yang saya pakai Saya drop profile 2D Saya butuh disini Ibeam ya Ibeam dengan ukuran 200 x 200 200 x 200 Ya itu yang saya pakai adalah Dikali 41 1,4 kg per meter Yang saya pakai Yang ini Atau yang Lebih besar lah Sekarang ini untuk tumpuan Yang ini dia Oke Terus Saya letakkan disini Langsung Nah Canceling exit Oke Nah Yang ini yang kita butuhkan Jadi Setelah ini saya pakai Karena Ini bahasanya Design abal-abal Bahasa saya Oke Langsung aja Saya langsung Ketik Atau klik Sweep Ini terhadap Ini dia Nah Disini Saya ambil titik Saya move dulu Untuk mengetahui Oke Saya move kembali Untuk di titik Middle Saya letakkan ini sebagai baseline nya Tadi Nah ini dia Kalau kita lihat dari Profile Jadi Dimensinya Kita ambil bersih Tetap Dia dari baseline Atau dari Garis titik bawah Yang ini dari 0,0 nya Itu tetap Di Tingginya 879.7 Tetap Nah Dari sini Saya kembali Isometrik Saya buat dari sini aja Ini titiknya Udah jelas Garis bantu Yang kita pakai Ini garis bantu Yang kita pakai Saya copy Saya letakkan di Titik middle Atas Nah ini saya kasih warna Lain untuk membedakan Oke warna yellow Gak masalah Nah ini dia Ini saya akan membuat Yaitu Sekwer bar Sekwer bar itu dengan ukuran Yang saya rencanakan disini Bahwa ini adalah lebarnya 200 Seperti yang sekwer bar yang Ukurannya 50-50 Oke ini sama aja Kita buat langsung rectangle aja Rectangle Yang ukurannya 50 mili Poin 50 mili Kalau kelihatannya janggal ya Tidak mungkin lah 100 100 Poin 100 Nah ini dia Kalau 100 100 Kelihatannya kurang Tidak cocok ya Oke saya kecilin kembalilah Strike S Langsung S aja Nah ini orto Saya aktifkan Saya aktifkan Saya kemari 25 Oke Saya strike lagi Kemari 25 Berarti saya pakai Sekwer bar yang ukuran 75-75 Saya kembali lagi Langsung kemari Oke yang ini Nah ini saya pakai Switch lagi Switch Saya strike objeknya ini Lalu saya terhadap Ini Nah yang ini Sekwer bar ini Saya letakkan Mana middle-nya ini Saya letakkan di atas Titik ini Nah Ini dia Saya buang garis bantunya Untuk melihat bentuk ini Nah ini dia Kalau 75 Coba saya Saya lihat dari Lampak profile Secara Transversal atau Lampak depan Nah ini dia Nah disini Yang sudah saya buat tadi Berarti saya harus membuat Line bantu dulu Line bantu Oke Sekarang saya langsung pandangan Dari Profile begini Nah dari sini Saya akan membuat Saya mau lihat dulu Dari dimensi dari ini Ini ke Ke garis Yang mana ini Yang mana ini Yang harus saya pakai Yang ini Tunggu Berhenti dari Dari titik atas Dari titik atas ini Sudah jelas Oke kita narik dimensinya Dulu berapa sisanya Dari sini ke Marik Berapa sisanya Dari titik ini ke Titik ini Ada tingginya masih tetap Yang ini Apakah masih 300 Kita ambil titik ini ke titik ini dulu Kok selisih ya Salah ngambil Salah ngambil enggak Oh iya salah ngambil ini Titik ini ke titik ini Oke saya buang lagi Sekali Berarti dari titik ini Titik atas Dan titik bawah Ini adalah 300 Oke saya cek Saya pembuatan dimensi style dulu Saya modify Fit Disini saya isi 150 Primary unitnya Saya kasih ini 0.0 Tag Align Provet Seperti ini Oke Nah Jelaskan Biar enggak Enggak kerepotan Saya narik dimensi berapa Dari titik ini Dari titik yang atas Nah Ini sisa bersihnya yang saya butuhkan Nah ini Saya akan membuat Kedudukan Seperti hing Ataupun pet eye hingnya Ini saya buat seperti Titik Yang lebih menarik Karena saya akan meletakkan pengelasan di titik ini Nantinya Di titik ini Kalau begitu Ini Saya letakkan di titik ini ke titik Ini aja dulu Biar enggak kerepotan Inilah Katanya ngawur Ini gambarnya Tidak masalah Saya enggak butuh ngawur Saya letakkan kemari Karena ini 300 Saya kasih sekitar 50 Oke Setelah 50 Bisa yang mirror Deleting middle Nah Dari ini Sekarang untuk Rencana Kedudukan Berarti Berapa sih Yang cocok Oke Kemari Ini 50 50 50 50 Ini agak mengganggu Bagusnya Saya move dulu Yang penting Saya udah tahunya Mengambil Mengambil ukuran Itu ini Ini Oke Seperti Bagusnya Saya turunkan Sekitar 50 Oke Oke Saya kasih langsung Gini Setelah itu Saya kasih garis Garis dasar Ini Lain Bantu Semua Nah Saya rencanakan Begini Ini Saya letakin Di sini Berarti Masih kurang Masih kurang Oke Oke Saya Harik langsung Saya mendapatkan titik Langsung mendapatkan titik Utama Center Dan ini Saya rencanakan Interseksionnya Ini Oke Seperti ini Saya butuh Ini berapa sih Radius berapa dia Sekitar 133 Oke 133 Sudah kita ketahui Berarti Kita langsung Fillet aja Fillet Radius 125 Multi Multi Kalau gak dapet ya Seperti Sekitar Coba Saya fillet Radiusnya Saya roba Menjadi 110 Multi Multi Klik Ini Saya pengen Mengetahui Dimana titik Center Nah Di titik Center Ini Garis Dimana Ini Tadi Cari Titik Center Nah Ini Metode Classy Seperti Ini Biar Saya Ketemu Titik Titik Center Dimana Oke Nah Yang ini Saya membuat Diameter Diameternya Itu Sekitar Diameter 50 Nah Ini Dia Kita Lihat Secara Isometrik Lihat Dari Tanpa Atas Nah Ini kan Masih Kacau Ini Gambarnya Masih Kacau Kan Masih Kondisi Kacau Oke Kita Lihat Seperti Ini Kembali Sekarang Kita Lihat Proverti Proverti Itu Kita Lihat Ini Kita Akan Menggambar Sekarang Tampak Ininya Ini Jelaskan Ini Kita Ini X Y Sekian Jadi Sungguh Z Itu Ada Di Minus Sekian Oke Ini Kondisi Geometrinya Z Z Saya Kasih Ini Z Z Nya Adalah 0 Ini Proverti Oke Saya Selek Satu Satu Ini Sambil Line Nya Dulu Saya Ambil Proverti Ini Z Z Saya Kasih Sumbuhnya 0 Oke Sedikit Saya Romba Di Sini Kondisinya 0 Berarti Kondisi Z Itu Adalah 0 Z Yang Ini Saya Kasih 0 EGZ Saya Enggak Butuh Nah Ini Yang Saya Butuh Adalah Sumbu Z Sumbu Z Yang Terhadap Saya Selet Dari Kondisi Profiling Setelah Itu Saya Pilih Select Kembali Saya Pilih Disini Circle Circle Nya Juga Ini Z Nya Center Z Nya 0 Oke Setelah Itu Saya Quick Select Lagi Saya Pilih Arc 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 Berapa Ini Nah Ini Berubah Ini Semua Saya Kasih 0 Sumbu Z Dan Ini Juga Saya Kasih Sumbu Z Arc Oke Coba Kita Lihat Kita Mati Coba Kita Lihat Dari Top Dimana Dia 0 Nah Ini Yang Yang Apa Yang Kondisinya Gak Pas Ini Kan Arc Kalau Kita Lihat Dari Tampak Atas Seperti Ini Kita Lihat Pervertis Sekarang Yang Kita Butuhkan Adalah Sumbu Y Y Y Y Ini Kondisi Minus Kita Lihat Disini Nah Ini Y Minus Y Kondisi Minus 0 0 0 0 Disini Kita Lihat Oke Kita Pandang Dari Sini Kembali Nah Disini Saya Ketik Bo Aja Lebih Cepat Oke Sekarang Saya Kasih ICS ICS Ini Biasanya Kalau Kasusnya Seperti Ini Biasanya Kadang Ada Error Karena Sumbunya Sumbu Yang Kita Romba Itu Ada Disini Ini Origin Saya Letakkan Dititik Ini Oke Setelah Itu Saya Ketik Bo Tick Point Tambah Rino Fond Berarti Kalau Ini Ada Yang Bocor Ini Saya Anduk Kembali Kalau Dilihat Dari Tanpa Atas Itu Ini Sambil Perverti Star Z Ini Saya Z Nggak Saya Butuh Tapi Saya Butuh Adalah X Dan Y X Dan Y Star Angle Ini Ini Saya Harus Melihat Dari Sini Berarti Ini Radius Nya 110 Oke Yang Ini Saya Buang Saya Buang Tetap Saya Fillet Saya Fillet Kembali Fillet Fillet F 110 Seperti Ini Terhadap Ini Setelah itu Ini Lagi Terhadap Ini Nah Kalau kita Lihat Dari tampak Atas Masih Sudah Nah Dari Dari Ini Berarti Sudah Dalam Kondisi Nol Nol Semua Ini Sudah Cukup Nah Saya Lanjut Yang Berikut Berarti Saya Ketik BO Ataupun Saya Ketik P Edit Aja P Edit Multiple Saya Select Klik Klik Kanan Yes Klik Kanan Join Klik Kanan Enter Klik Kanan Lagi Enter Klik Kanan Lagi Udah Coba Kita Lihat Terjuan Semua Oke Terjuan Semua Nah Disini Disini Saya Akan Ambil Titik Titik Line Bantu Ketebalan Platnya Saya Akan Kasih Tebal 15 Millimeter Eh 15 Millimeter Saya Langsung Ketik Press Pull Press Pull 15 Oke Saya Gak Tahu Ini Dimana Itu Saya Pindahkan Langsung Nah Ini Kan Dia Oke Saya Move Saya Belum Tahu Ini Lokasinya Dimana Dimana Saya Masih Belum 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 Ketemui Nah Saya Letakkan Disini Saya Melihat Kondisinya Pas Enggak Nah Kondisinya Saya Lihat Langsung Dari Tampak Seperti Ini Nah Kalau Ini Sebab Saya Lihat Langsung Dari Tampak Samping Dulu Ini Berarti Keliru Yang Tadi Ada Ada Kekeliruan Oke Saya Ulangi Kembali Saya Ulangi Kembali Berarti Yang Ini Eh Saya Control Z Saya Andu Dulu Dari Bawah Ini Ke Center Ini Berapa Sekitar 105 105 Sementara Saya Minta Dari Bersih Ini Kemari Sekitar 50 50 Saya Minta 50 Seperti Dari Sini Kemari Ini Berapa 75 75 75 Ditambah 50 Sama Dari 125 Oke Lihat Nah Ini Saya Kembalikan Ke Titik Ini Nah Dari Ini Saya Tarik Ke Atas Itu Sebesar 125 Nah Jantunya Di Center Kemari Center Kemari Itu Tadi Yang Tanya Oh Ini Agak Ada Ke Keliruan Lagi Oke Tidak Apa Ini Di Titik Nol Ini Titik Nol Titik Nol Nya Disini Ini Titik Nol Nya Disini Oke Kita Romba Yang Atas Saja Nanti Berarti Ini Saya Move Dulu Cantuk Tidak Nantuk Disini Oke Ini Titik Ini Saya Membutuhkan Center Pin Tetap 150 Center Pin Center Pin 150 Sementara Tadi Itu 75 Saya Kurangin 75 Berarti Jatuhnya Dimana Ini Saya Tarik Disini Seperti 2 Berarti 75 75 Ini Ini Adalah Ras Bim Apa Secure Tadi Yang Kita Buat Kan Setelah Kita Buat Ini Oke Saya Naikkan Ini Sasar 50 50 Nah Seperti Ini Dari Detik Itu Berarti 50 50 Yang Ini Saya Strike Yaitu 50 Kan Dinaikkan 50 Berarti Saya Strike 50 Nah Ini Dia Karena Yang Kita Butuhkan Adalah Dari Titik Ini Ketitik Ini Tadi Sama Nggak 379.6 Coba Yang Ini Tadi Masih Tetap Nggak Dia Dari Mana Yang Kita Butuhkan Dari Titik Itu 39 76 Dari Titik Dasar Itu Ini 379.6 379.6 Masih Sama Nah Ini Dia Nah Disini Kita Langsung Gambar Kita Bentuk Seperti Ini Saya Buang Dulu Ini Ini Untuk Plan Bantu Ini Sebesar Sebalik 15 Mill Nah Ini Saya Pindahkan Langsung Saya Move Saya Move Dari Sini Ke Titik Ini Saya Nggak Tahu Sudah Saya Lalu Melihat Dari Pandangan Sini 15 Mill Nah Disini Saya Butuhkan Kurang Berapa Lagi Seperti 37 Setengah Kan 37 Setengah Yang Ini Saya Butuhkan Seperti Berapa 22 Poin 5 22 Poin 5 Seperti 37 Poin 5 Tadi Yang Kita Butuhkan Oke Ini Saya Saya Move 37 37 Poin 5 Nah Ini Dia Pas Kondisi Nempel Tapi Yang Saya Ini Saya Nggak Butuhkan Dia Nempel Bersekitar Saya Move Kembali Sekitar 25 25 Nah Ini Dia Dari 25 Ini Kita Sudah Punya Gambaran Ini Jadinya Langsung Saya Mirror Saya Mirror Terhadap Ini Nah Karena Ini Sudah Ada Ada Center Di Apa Center Center Tadi Kan Kelihatan Ini Nah Ini Dia Coba Kita Lihat Secara Isometrik Memang Kelihatan Gambarnya Ngacu Semua Tapi Kalau Kita Nggak Paham Di Tiga Dimensi Ruwad Memang Tanya Ceking Nah Nah Ini Saya Nggak Ingin Disini Berarti Yang Saya Minta Itu Saya Move Ini Terhadap Center Nah Center Ini Yang Saya Butuhkan Oke Saya Kasih Warna Lain Karena Ini Sebagai Line Bantu Nah Ini Line Bantu Ini Saya Copy Lagi Copy Lagi Itu ada Di Ya Yang Ini Yang Ini Adalah Kondisi Ini Untuk Pin Untuk Pinnya Ini Berarti Pin Ini Yang Saya Butuhkan Ini Saya Mirror Lagi Mirror Sudah Ini Dia Kita Akan Membuat Nanti Dia Disini Kan Berarti Kurang Jauh Ya Kira-kira Ketebalan Segini Cocok 25 mili Aduh Kurang Cocok Deh Kurang Ini Kalau Kayak Gitu Yang Ini Saya Move Kembali Kemari Sekitar Ini 25 Ini Dia Ukuran Bersih 25 Berarti Yang Ini Saya Tarik 25 Kembali Gimana Saya Lihat 50 Nah Ini Mungkin Agak Sedikit Cocok 25 Ini Juga Saya Move Kemari Sengasar 25 Nah Dari 25 Ini Saya Ada Gambaran Lagi Ini Saya Kasih Bentuk Seperti Ini Dulu Tadi Berarti Dari Center Ini Kemari Itu 62 Sementara Yang Saya Butuhkan Kalau Dari Data Yang Disini Sekitar 25 25 Saya Keluarin Itu Sekitar 10 Eh Ya 10 Nah Ini Kan Seperti Sekitar 15 Oke Dari Titik Ini Kemari 15 Titik Ini Sementara Ini Saya Mirror Lagi Dari Sini Ini Ada 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 Tidak Ada Ada Dengan Masuk Belum Kemaham Benya Kira Kira Sudah Sudah Masuk Berlukan Sudah Mulai Masuk ini apakah benar-benar dia sudah di titik 0 atau belum nah oke di titik 0 dia oke berarti dari titik ini saya turunin karena ini 75 kita mengambil dia di tengah-tengah atau atau sampai ke kemarin ini nah tengah-tengah kalau saya pikir bagusnya langsung ke top ininya ya karena bukan apa ini supaya ronganya nanti ini hanya untuk untuk ini biar gak lari ke kiri dan kanan yang ini tetap gitu loh oke S 75 75 75 oke seperti ini berarti yang ini titik poin ini ke titik poin ini nah dari titik ini ke titik ini sekarang dari 75 ini saya minta ini kan cuma yang saya butuhkan kan begini nih ceritanya ini ya gak dari sini dari ini tadi ini senternya ya yang ini senter ingat loh yang ini saya bentuk dia langsung rata oke rata aja rata seperti ini seperti saya trim aja ini saya trim nah ini memang benar-benar dia nempel gitu enggak lah ini saya kasih sekitar sekitar 10 mili oke saya extend nah ini saya join oke saya edit aduh enggak sama dengan otaketnya lebih tinggi multiple ini terhadap ini terhadap ini oke yes join enter enter nah ini dia oke dari sini saya langsung mirror 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 oke saya mirror yang dari sini aja nah ctrl z oke ini saya kasih line masuk kemari saya join isi mana edit p oke ini sekalian saya dari titik ini ke titik ini nih nah saya join saya ketik ke edit B B L di asik perintah lama enggak ada trik di sini multiple yang ini 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 dan ini yes join enter enter ini sudah jadi satu sudah jadi satu seperti ini saya pinta perintahnya ini langsung jadi aja saya tidak mau pakai pakai yang bertele tele ini jadinya oke ini untuk kedudukan pin nantinya ini saya pakai perintah yaitu bukan lofting bukan sweep ada perintah revol ini dia klik objek ini dia yang ini nah jadi start pointnya saya anggap ini ini kemari enter enter nah coba kita lihat ini saya kasih warna lain loh ya saya kasih warna merah nah setelah kita lihat warna merah kita akan lihat di isometriknya biar lebih jelas bener bener gak dia nah oke untuk melihat kita ada di 3D navigation saya letakkan disini saya letakkan disini saya ingin melihat apakah benar-benar kondisinya ini sudah pakai saya free orbit nah kan ini yang yang diinginkan ini tinggal peletakan pin yang kita butuhkan adalah tinggal peletakan pin nah tapi ini kelihatannya tadi salah gak ini kita membuat membuat revol salah gak kira-kira salah gak tunggu dulu jangan bilang gak kita lihat dulu nah kita lihat langsung pandangan samping kalau samping seperti ini kita harus lihat nah kan kelihatan kan dimana salahnya kita harus checking nah dari sini nah ini loh senternya ini kan harusnya kita gak disini gitu loh nah ini pinnya juga jadi terlalu besar kan oke apa kita kembali lagi kembali untuk checking nah yang ini saya kasih warna merah biar lebih jelas karena ini untuk pinnya apakah pinnya itu benar atau salah kita kita belum tahu ini pinnya itu benar atau salah kita belum tahu nah berarti kan kita salah ini benar gak ketahuan salahnya dimana ini saya bilang oke saya ulangi ini saya ngambil ini center itu disini terhadap mana ada center nah ini kan garis center nah penggambaran kita tadi salah kenapa saya bilang salah dari sini kita harus ada line bantu lagi line bantunya yang mana ini ini kita copy saya mau lihat ini oke memang kelihatan mumpuk semua memang kalau gak gak jeli habis nah kan udah udah jelas ini artinya ini garis-garis yang ini gak kita butuhkan kan kita gak butuh kita buang dulu yang merasa kita gak butuh kita gak gak pake oke ini saya punya asumsi begini ini saya saya tarik dari sini biar gak gak salah kaprah ini untuk line bantu saya pandang langsung isometrik dari top balik isometrik mana dia akan ada di titik ini benar titiknya ada di sini ini yang kita butuhkan ini kita buat line bantu dari titik ini ke mari ke titik yang paling terluar ini tarik dari sembarang seperti ini sudah metode klasik lagi yang dimainkan aduh nah dari sini baru kita ngambil titik center kan c ini ke center balik lagi bolak balik titik centernya kan berarti ini ya gak nah untuk melihat ini di posisi mana baru kita balik ke isometrik isometrik benar gak ini nah disini kan seharusnya seperti yang di atas ini titik center oke kita lihat yang ini kita kasih tanda ini adalah warna center yang warna line saya kasih blue dan ini adalah garis bawahnya nah disini kita balik kemari lagi kok gitu ya kok gitu sih bener gak ini coba kita puter dengan ini untuk ceking nah ketahuan dia ketahuan dia dimana ketahuan kan kalau udah seperti ini ketahuan artinya kita harus membuat line bantu yang warna merah ini oke saya kembali ke atas lagi saya balik lagi yang warna merah yang ini saya move ke warna biru nah ini pasti saya bisa katakan pasti bahwa ini ini titiknya gitu coba kita kita lihat dari pandangan dari sini gak berubah kan tetap nah kita balik kemetrik lagi nah dari sini sebenarnya bisa kita langsung langsung juga si aslinya coba kita pakai perintah press pull yang ini masih masih mau gak oh gak mau sorry salah kita pandangan kematriknya salah oke gak masalah ini kita buat ini dulu lah langsung pakai revol aja mana revol revol ini yang ini yang kita revol ini oke setelah itu revol nya dari titik ini ke titik ini enter oke warnanya kita rombak jadi warna merah kita baru pandangan samping nah kalau ini baru saya percaya ini bener gitu ya kan udah kalau kita solid nah titiknya dia gak diameter meter ini yang kita butuhkan jadi pada porosnya pas gitu untuk letakkan pin nantinya oke udah seperti ini saya langsung dari tampak ini aja langsung ini saya gak gak mau bertele-tele pakai perintah ini aja langsung pakai press pull nah ini kan ada pilihan kan yang mana ini yang mau saya pilih kok gak ada oke gak masalah sekarang yang enaknya itu dari sini aja langsung dari simetrik oke ini aja gak usah saya mau repot-repot artinya kita udah tau ini tadi batasan mana-mana aja kan oke balik ke isometrik balik isometrik oke ini biar agak cepet teksas aja ini oke kita pakai perintah press pull press pull ini udah tarik aja sembarang sepanjang-panjangnya gak masalah ini baru saya move saya move pindahin ke titik mana ini titik ini kan oke ini titik utamanya tadi kan bener gak oke saya lihat dari saya langsung dari ini pasang pemasangan pin oke saya move ini sebesar kemari sekitar 15 ini 15 saya kasih warna lain saya kasih warna biru oke warna biru untuk lihat aja situasi yang yang kita butuhkan nanti yang mana nah ini kan dari sini kan dari hing ini ini 15 nah kita membuat lain bantu aja lain bantu dari titik hing hingnya yang mana nah ini kan hing ini sekitar 15 oke saya gak tau nah ini dia ini lain bantu ini saya buang artinya saya slice kita slice ini terhadap ini keyboard side oke ini udah terpotong udah jadi pin dia kan kita lihat disometriknya kita lihat secara solid jadi tadi toh tuh jadi kan kan ini yang kita butuhkan bener gak nah kenapa ini ada ruang sepis biar dia dia ini gitu oke seperti ini lah sebenarnya sih ini harus ada ada brushing lah disini ini ada brushing untuk sebagai pengikat disini ada ada pengelasan ini misalnya kita buat tapi oke ini ini kita buat simple aja yang penting track recordnya sama ini penggambaran tiga dimensi yang yang kita kita buat oke selanjutnya kita balik ini ini dimensi udah saya buang dulu semua yang berhubungan yang ini ini juga saya buang kalian bantu ini saya buang nah ini kan udah jadi ini mid middlenya nah ini saya langsung saya mirror gitu saya mirror gimana nih ini kan middlenya udah jelas tuh enter nah udah jadi sebelah sini kan saya kembali ke pandangan yang ini nah ini udah saya gak butuhkan saya buang nah artinya kan saya membutuhkan dari titik center yang ini nantinya ini saya mirror lagi dan udah semua itu mirror mirror saya mirror dari titik center ini enter nah ini dia kan coba kita lihat secara keseluruhan bener gak kita buat solid nah itu dia kan nah ini dia oke 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 udah jadi istilahnya kita untuk penggambaran bahasanya proli lah ini yang yang udah kita kerjakan oke kita lanjut lagi di part berikutnya selamat menikmati selamat menikmati